Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya talunan servis kali ini saya ada dua buah amplifier satu toa dan satu ampli milik sekolah ya Nah kita akan men-service yang ampli milik sekolah dulu dan induk sekelar sudah saya nyalakan disono ya dan ini tinggal powernya nah seperti ini hidup ya hidup ya untuk bluetoothnya hidup semua cuma disini katanya ini tidak berfungsi potensionya nampaknya ini patah-patah ya semoga saja begitu jadi kerusakan amplifier ini rusak pada tun control atau potensio-potensio volume nya ya Oke akan coba saya bongkar saja dulu oke sederhana semua setelah dibuka dan inilah untuk amplinya ini silahkan diperhatikan kali aja ada yang butuh jenis-jenis kitnya oke di sini untuk amplifiernya di bawah Sono menggunakan satu setoshiba dengan PCC 18pac Rappo 5 Ampere ya dulu ini kelihatannya cukup mudah memperbaikinya karena disini ternyata kabelnya hanya terlepas aja nah ini ya dan ini ini untuk volume emik dan ini pun bautnya kurang kecang lagi kecangin saja itu pun dengan triple ini nampaknya baut-bautnya juga tidak kecang dan ada yang terlepas ya dan untuk ke yang terlepas ini adalah volume mic yang mana adalah sebagai outputnya ya nah ini kesini ini adalah input micnya ya ini kabel ini ini sebagai input micnya jadi yang terlepas itu outputnya yang menuju ke powernya ya Nah seperti itu itu jadi semoga dengan disambungnya nanti sudah berfungsi dengan normal tinggal kita kencangin ke potensialnya saja ya ini karena sudah jelas ya terlepas itu terlepas kabelnya jadi tinggal kita solder saja ini kencangin kencangnya ya kencangnya ya Hai kencangnya ya oke saudaraku semua disini saya sudah melakukan penggantian dua buah potensio ya nah ini yang mana potensi ini yaitu adalah potensi obas dan potensi itu volume jadi ini yang saya ganti karena kenapa saya ganti karena udah keresek-keresek ya jadi saya ganti baru jadi kendala pada ampli ini ya hanya kabelnya saja putus cuma disini saya akan berbagi masalah amplifier ini ini berbalik sudah hidup ya dulu refme ini sudah nyala sudah nyala semua Oke akan saatnya masuk anak-anak sekolah jadi itu isinya ya lor Nah oke akan saya matikan Oke disini saudaraku semua khusus untuk para pemula jika menemukan lagu bayar seperti ini ya jadi untuk kendala sudah selesai tapi ya lor hanya mengganti potensi volume ini saja ya karena keresek-keresek Oke inilah yang untuk pemula barangkali saja service seperti ini atau hobi oprek jangan bingung dengan rangkaiannya seperti ini karena hakikatnya ini sama saja dengan power-power biasa ya sedulur nah disini ini trapo dan ini power suplainya dan ini harusnya dan inilah powernya jadi jika tidak mengeluarkan suara atau bermasalah yang lain nah inilah powernya lor nah ini jadi ini yang diservis nah disini disambung ya nah nah ini powernya ya nah nah ke melalui PCB yang kedua disini ini sama saja dengan kit ehore theater ya sama dengan yang merek-merek toel itu sama saja ya standar biasa dan ini ini adalah penguat ya atau lebih tepatnya ini adalah pengubah suara power agar lebih gemit ya jadi penguatan Mio agar lebih ke middle saja ya nah ini yang PCB kecil ini ya karena kalau aslinya tidak pakai ini dengan PCC 18pac transistor beribah satu set pasti suaranya kurang bagus nah dikasih seperti ini jadi suara lebih ke vokal ya lebih kencang dan ini adalah rangkaian tool kontrol ya nah ini jadi para pemula besok kalau ada kendala jangan bingung-bingung ini adalah tool kontrolnya ini adalah penguat audio dan ini kit ehorepter dan ini adalah amplifier nya ya lor nah seperti itu dan ada pun kabel-kabel ini ini hanya kabel potensio potensio volume saja yang aslinya disini disini ya Nah begitu Oke mungkin hanya itu saja sedulur semua atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati så